Halo guys, balik lagi bersama gue Alvin Di video kali ini kita bakal lanjutin pencari senjata bintang 5 lagi Sempatan kali ini Gue bakal coba mencari Officernya Wu Yaitu mantan bajak laut Digang nih Itu stage nya kalian pilih Wu Lalu kalian pilih ke battle of heavy Di main objective ya Di sini gue bakal setting dulu Kita bawa trial Oke senjata activennya Di sini gue bawa aksesori Attack boss Defense boss sama maiki roar Karena dia belum level 50 pak Oke kudanya red hare Dan untuk outfit Terakhir kayaknya bukan pakai ini deh Anjir jari kucing nih cuy Kok rambutnya panjang ya 3DW4 DW5 DW6 Ternyata di DW4 Brutal banget kayaknya orangnya cuy Ini aja lah DW5 lagi Kalo ya DW5 Gue merasa paling keren gitu Kostum-kostumnya cuy Dan dificultnya di sini minimal hard Kaos boleh Ultimate juga boleh pak Dan kita langsung ke battle nya Untuk misi rahasianya ini cukup mudah sebenarnya Kita cuma disuruh jagain ram Sampai ram itu ngebuka pintu gerbang Setelah itu discap trister bakal ke trigger Jadi disini gue skip aja Pertama kita ke Sebelah sini cuy Kita naik ke tangga ya Kita turun Setelah loncat Kalian langsung tindak ke kiri Setelah kalian sampai disini Kalian tungguin Disini ada Zhang Liu Yang lompat Mantap kali pak Satu, dua, tiga, empat Kuter orang Satu, dua, tiga, empat, lima Btw disini gak ada waktunya Jadi kita bisa Tantui aja pak Oke Setelah udah beres Kita lanjut Maju lagi Kita buka gerbang yang ada disini pak ya Intinya sih ikutin objek kitnya aja sih Agak susah dia mukulnya si Zhang Yang dari Pak kuda Terus kita ajar si Wei Pin Ini ulti biasa Spesial ultinya Ketiket orang tuh Kalau udah beres Kita bisa langsung maju lagi Yang Li Shou Nongol lagi Di sebelah kiri Mapa Sambil nunggu Apa namanya Kita ajar-hajar ini Nungguin Engineer Masang Ini ya Disini ya Masang tangga Nah Ledernya udah Kepasang Kita langsung Naik lagi Di atas Disini bakal Muncul si Li Dian Kita ajar lagi 1 2 3 Kotak 2 kali 1 2 3 Anjir Kuti dari atasnya begini Kita tunggu Sampai pintu terbuka ya Oke Setelah pintunya udah terbuka Kita maju lagi Ajar gatekeeper Disini Disini harus Disini harus ajar Yang Yuu Buat ngebuka gerbang Abis itu Abis itu Di belakang pak Di acak-acak sama si Si siapa namanya Di siapa namanya Masih Sang Sang Liao Oke Lanjut Kita maju lagi Kedepan Wow Karena disini Rame Mungkin gua bakal Nge-sirit aja Dua gerbang Mati semua yang ada disini Kita pertahankan Ambush dulu cuy ya Dari Sang Hid Zhaosun Dan kawan-kawan Special Kita ikat Tuh Gak kena cuy Bisa lagi Mama 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 Karena disini Rame Gua bakal Spirit aja Pak Oke Mereka mati Semua Niganya Nah Setelah ini beres Kita tinggal Nunggu Sebenernya sih Tulisannya Nge-kill Si Lydian Sama Si Iwejin Tapi Tadi gua coba Sebelum si Sebelum si Lydian sama Yujin Nya mati Ternyata Udah ketrigger Discapat Tracer Jadi gua Misa Maskiin Kalo Cuma nunggu Nunggu gerbangnya Terbuka Terbuka Nunggu 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 Tunggu Discapatrisernya Itu ada di sebelah kiri Di dalam kastil Kita ambil langsung Ini dia Namanya Godly Frile Frile Godly Frile Oke Kita hajar Si Zhang Liao Nya 23 Ah Hmm 1,2,3,4 Hmm Gak kena Kenanjir 1,2,3 Ah Kita Kita ikat Si Zhang Liao Nya Hop Kok gak kena lagi Oke Beres Jadi semudah itu Dapetin senjata bintang 5 nya Si Zhang Neng Intinya kita harus jagain ram Sampai gerbang kastilnya Terbuka aja Jangan sampai hancur Yaitu fokus Ngebunuh Lidyan Sama Si Gwejin Dan disini Gak ada waktunya Jadi kita bisa sedikit Bersantai Harusnya Sikita Pas gameplay Pas Sang Liao Muncul di belakang Kita bisa Belajar dulu Cuma Gue Bercepat Aja Oke Disini Gue Skip Aja Dan Ini dia Penampakan Senjata Bintang 5 nya Si Zhang Neng Namanya Adalah Godly Fly Kenapa Kerenan Demon Chain Jadi Kayak bola Kecil Ini Juga Bola Kecil Cuma Damagen Beda Ini Fokusnya Ke Racun Venom Dan ini Fokusnya Ke Flash Closed Kledakan Oke Kalau begitu Terima kasih yang udah nonton Jangan lupa like Comment dan subscribe Senjata Siapa lagi yang bakal kita cari Kita tunggu di next video Ya guys Gue Alvin Pamit undur diri Sampai berjumpa lagi Bye Bye